Intro Shalom sodara yang terkasih Start with God hari ini akan diambil dari 1 Tawarik 4 ayat 9-10 dengan judul Buntung Jadi Untung saya akan membacakannya ya Yabes lebih dimuliakan daripada sodara-sodaranya nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan Yabes berseru kepada Allah Israel katanya kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku dan Allah mengabulkan permintaannya itu doa Yabes bukan mantra sodara karena itu kita harus melihat konteks dari doa Yabes tersebut dalam bahasa Ibrani kata Yabes dan kesakitan terdengar mirip sebagaimana kebiasaan orang-orang Yahudi pada masa itu yang memberi nama sesuai dengan keadaan yang dibayangkan mungkin ibunya merasa bahwa Yabes akan penuh dengan kesengsaraan masa depannya namun demikian di tengah segala situasi yang sulit Yabes meminta penyertaan Tuhan dalam doa Yabes meminta empat hal kepada Tuhan yang pertama berkat Tuhan yang kedua perluasan wilayah yang ketiga penyertaan Tuhan yang keempat perlindungan dari malapetaka ini tidak ada hubungannya dengan teologi kemakmuran jadi dapat disimpulkan bahwa doa Yabes yaitu doa yang alkitabiah karena mengakui bahwa Allah adalah sumber berkat dan sumber pertolongan Yabes tahu hidup dan masa depannya tidak ditentukan oleh kesulitan-kesulitan yang ada hidup Yabes ditentukan oleh Allah yang berdaulat bagaimana dengan saudara? pesan hari ini bahwa jadilah hidup yang memberkati banyak orang dengan cara saudara jangan mendengarkan perkataan orang lain tapi dengarkan apa dari kata firman Tuhan dan yang paling penting kita harus selalu mohon penyertaan Tuhan atas kita supaya hidup saudara dan saya menjadi hidup yang berhasil dan beruntung amin kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi saudara dan seluruh yang melihat tayangan ini mari kita berdoa bersama-sama saudara saya akan mendoakan Bapak Ibu semua Tuhan jadikan semua yang mendengar hari ini orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan mereka hidup bukan dari apa kata orang tapi biarlah kita hidup oleh karena firman Tuhan biarlah firman itu boleh hidup dan menjadi remah bagi setiap kita untuk selama-lamanya dalam mengiring Tuhan Yesus dalam nama Yesus amin dan saat ini saya berpesan bahwa tetap berdoa membaca kitab suci membaca kitab setiap hari karena Tuhan Yesus akan segera datang Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati